I learned a lot from my great mother, because my mother is my first source of my inspiration to become a good singer. Rayakan Ulta, bocil malah jilat api lilin. Jika gadis cilik tadi sosokan anak ibu kota, Balita yang satu ini tak bisa menyembunyikan rasa senang saat merayakan hari ulang tahun. Namun, saking senangnya saat sesi tiup lilin, si adek bukan meniup malah menempelkan bibirnya ke apa yang menyapa lilin. Duh adek, kayaknya mau pertunjukkan debus ya. Biar beda gitu sama Ulta yang lain. Bocah mendadak tenar gara-gara tiru ceramah Ustadz Akri. Siapa yang gak kenal Ustadz Akri Patrio? Ceramah dan tausiahnya selalu terdengar di mana-mana. Baru-baru ini seorang bocah mendadak tenar gara-gara aksi kocaknya melipsing ceramah Ustadz Akri Patrio. Gerakan bibir dan ekspresi wajah sang bocah terlihat lucu ketika melakukan lipsing. Biarin suami hitam juga, biarin. Gak usah pakai bangun malam ya Allah, putihkanlah suami. Biarin suami kita hitam yang penting selalu ngasih. Biarin suami kita gak ganteng asal bagi. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Tuh bang. Karena suami gak penting-penting banget ibu, yang paling penting adalah... Tuh lu. Emang gue ngarang apa? Arsi menuju Supergirl Usia baru 9 tahun, Arsi Hermansyah sudah tunjukkan multi-talentanya. Dari mulai menyanyi, olahraga, hingga modeling. Hari-harinya pun full dengan kegiatan positif. Nah, berikut ini, kita akan seharian penuh bersama Arsi. Pagi rutin ke sekolah, ulang langsung lanjut sekolah basket. Tanpa rasa lelah, rupanya dalam 3 kali seminggu, Arsi juga ada latihan piano. Selain itu, Arsi juga ada les matematika di rumah bersama Arsi. Dan jika ada PR, maka Bunda Asyanti akan segera turun tangan sehingga pembantu. Dan aku suka melihat, dulu kamu sampe suka loh, the Balinese traditional dancing. Sampai dulu kamu waktu kecil ada fotonya tuh. Tradisional. The Balinese. Balinese-nya S-nya 2. Traditional. And I like to see the Balinese traditional. T-r-a-g-i. Dancing. Dance? Dance, ya. When I was small. When I was... When I was small. Baru bilang when I was young. Cities. Di balik padatnya jadwal Arsi, Anang Asyanti berikan kebebasan waktu di akhir pekan Untuk Arsi meet time dengan teman-temannya Biasanya Arsi akan memilih hangout sekaligus perawatan tubuh Arsi pun tak lupa akan kodratnya sebagai anak perempuan Arsi sudah mulai belajar memasak dengan asisten rumahnya Meskipun demikian, Asyanti tekankan agar Arsi tak tinggalkan ibadah sholat Apalagi mengingat sebentar lagi akan memasuki Ramadan Maka seperti tahun-tahun sebelumnya, Arsi berpuasa penuh hingga maghrib Nggak tahu ya, kadang-kadang kan makin besar, makin mengerti kayak Ya nggak tahu, kadang-kadang ya, tapi bisa juga dia malah Arsi akan bawa, nggak boleh batal, apa-apa Tapi ikat selalu, aku masih kecil sih, tapi ngajarin walaupun masih kecil Karena mereka seneng gitu saat kita bisa buka puasa bareng Kan yang nikmat adalah pada saat puasa tuh buka puasa bareng Barang-barang, perut, sholat bareng, perawai bareng Reward ke anak-anak pun kalau puasanya full? Reward pasti ke Arsi-anak pun saat mereka bisa puasanya full Karena anak-anak pun tidak boleh beli apa-apa tanpa reward Jadi harus ada, misalnya di sekolah apa? Baru reward Di resnya apa? Baru reward Jadi aku nggak mau lagi menggampangkan mereka untuk mudah mendapatkan keselamatan Bikin bangga Ayu Ting Ting, milikis juara lomba presentasi bahasa Inggris Milikis Humera Razak, putri kesayangan Ayu Ting Ting, bikin bangga keluarga Baru-baru ini, Ikis yang masih duduk di bangku kelas 4 SD Menoreh prestasi, ia berhasil menyabet juara satu lomba presentasi makalah dalam bahasa Inggris Yang ia presentasikan di depan para panelis Before I start my presentation, I would like to introduce myself My name is Milikis Humera Razak, and my class is B4G My future job is a singer because it's my passion, and of course, this is the job that I dream of I really enjoy and happy when I'm singing on stage I learn a lot from my great mother Because my mother is my first source of my inspiration to become a good singer I have another figure which become my inspiration Dalam video yang diunggah Umi Kalsum di media sosial pribadinya Bilkis tampak begitu bangga saat menerima penghargaan Atas lomba presentasi makalah dalam bahasa Inggris di sekolah Sebagai nenek yang mengurus Bilkis sejak kecil Umi Kalsum tak bisa menyembunyikan rasa terharu bangga atas pencapaian cucu pertamanya Lewat akun Instagram pribadinya Ibunda Ayu Ting Ting mengungkap rasa bahagia dan bangga Alhamdulillah, cucu ibu menang juara satu perlomba presentasi Semangat selalu nana Ibu bangga sama cucu ibu sayang Terus belajar dan semangat ya nana Kamu pasti bisa nana Unggahan Umi Kalsum pun langsung diserbu ucapan selamat dari kalangan selebriti Yang ikut bangga dengan prestasi yang diraih Bilkis Penghargaan yang diraih Bilkis Sumaira Razak di sekolahnya Tidak saja membuat keluarga Ayu Ting Ting bangga Tapi juga bikin Ayu Ting Ting yang sudah beberapa hari belakangan Tengah dirawat lantaran jatuh sakit Langsung terlihat ceria, tahu dan melihat putri kesayangannya meraih juara Beberapa hari jatuh sakit lantaran kelelahan Ayu banjir doa dan dukungan Salah satu dukungan paling berarti adalah dari sang calon suami Yang terlihat setia mendampingi ikut merawat Ayu Ting Ting Terima kasih telah menonton